Ini adalah kali pertama Megawati berbicara secara resmi sejak gonjang-ganjing hubungan dengan Presiden Jokowi mengemuka dan juga setelah polemik di MK. Sudah bergabung bersama kami dari luar studio politikus senior BDIP Arya Bima dan pengamat politik Adi Praetno. Mas Arya, Mas Adi, terima kasih sudah bergabung dalam Metro hari ini. Terima kasih. Apa-apa ya, Banggi? Mas Adi? Saya akan ke Mas Arya dulu. Mas Arya, jadi Ibu Mega ini bilang jangan rakyat diintimidasi dan ada kecurangan pemilu yang terlihat sudah terjadi. Intimidasi dan kecurangan pemilu seperti apa yang dimaksud Ibu Mega, Mas? Ini, Ibu kan menempatkan di sini tidak sekedar hanya peserta kontestasi yang mengusung Pak Ganjar Pranowo ya. Saya lihat dengan Pak Mahfud MD, Ibu Mega melihat bahwa ada upaya kecurangan pemilu kembali terjadi. Terjadi lagi menjelang pemilu 2024. Ditegaskan bahwa praktek-praktek yang mengingatkan kembali pada praktek saat itu di zaman regime otoritarian Ode Baru. Dan itu sudah disepakati untuk seluruh emang bangsa yang waktu itu dilawanan. Jadi tegas sekali bahwa ada upaya di ajang pemilu 2024 ini, masyarakat pemilih diajak memilih yang benar-benar mencerminkan ganda rakyat. Berarti ada yang tidak atau usaha memilih pemimpin yang tidak mencerminkan ganda rakyat. Yang mengayomi rakyat ini ditegaskan. Ayo, ajalah memilih pemimpin yang benar mencerminkan ganda rakyat dan mengayomi seluruh rakyat. Jadi pesan Ibu Mega jelas terang bahwa di situ demokrasi tidak sekedar soal pemilihan dengan segera prosedur yang ada. Tapi demokrasi yang disampaikan oleh Ibu adalah kombinasi antara keadilan, kestaraan, yang tentunya ini bisa ada kalau dijaga dengan yang namanya hukum atau konstitusi itu. Nah Ibu melihat bahwa ada upaya-upaya memanipulasi hukum melalui mahkamah konstitusi, itu jelas. Mengingatkan saat itu dengan yang namanya pemerintah order baru. Kesemenang-menangan terjadi yang Ibu lihat saat ini. Yang mana itu tidak bisa dibiarkan, itu berbahaya. Karena tentunya demokrasi yang sebenarnya merupakan satu kestaraan tadi, kebebasan untuk berekspresi, kebebasan untuk memilih sesuai dengan nuraninya, ini mulai ada yang tentunya dirasakan lewat berbagai instrumen-instrumen yang Ibu miliki. Dan tentunya karena Ibu tadi ditekankan Presiden Kelimpa, Ketua, dan juga sebagai penggiat demokrasi, tentunya Ibu menangkap hal-hal yang saat ini tidak mencerminkan adanya kepatuhan terhadap konstitusi itu sendiri. Yang mana tadi ditekankan oleh Ibu bahwa konstitusi ini adalah kristalisasi dari kendaraan rakyat. Karena itu harus ditaati. Secara teksual konstitusi atau peraturan itu dimungkinkan untuk dirubah-rubah. Tetapi tidak untuk kepentingan seorang atau kepentingan kelompok apalagi keluarga. Ini yang menurut saya penting bahwa menuju ke siapa itu tidak terlalu penting. Karena Ibu menyampaikan bahwa persoalan sekarang ini adalah persoalan kebangsaan. Persoalan bagaimana pilar-pilar demokrasi ini yang kita pilih menjadi sesuatu pilihan untuk keberlangsungan bangsa ini ke depan yang kita jaga dengan hukum dan kita jaga dengan konstitusi sendiri. Konstitusi adalah satu sandaran kita untuk tetap tegaknya demokrasi yang sekarang ini terlihat bagaimana ada upaya-upaya sesuatu yang kemungkinan pemilu demokrasi dengan pemilu ini ada kecundungan berjalan tidak jujur dan tidak hadir. Dan dia meminta semua pihak, baik yang ada di seluruh masyarakat ini untuk menjadi satu kelompok yang sekaligus kelompok yang ikut bersama-sama baik itu yang sebagai penyelenggara, sebagai peserta, itu sama-sama atau yang penting itu sebagai penyelenggara atau tanggung jawab pemerintah ini karena melihat ada kecundungan untuk kepentingan sekelompok, begitu ya Mas Arya ya. Terima kasih.